Sebuah video amatir memperlihatkan seorang pelaku pencurian berinisial AR, 27 tahun, dianiaya masa. Pelaku tertangkap tangan saat mencuri di rumah seorang warga di Perumahan Poisi Sopian Zakaria, Jalan Bayangkara, Kecamatan Bajanis, Kota Teping Tinggi, Sumatera Utara, Kamis Malam. Pelaku dianiaya dengan tangan di Borgol. Walau sudah meminta ampun, pelaku tetap dianiaya hingga babak belur. Menurut istri pelaku, dirinya mengetahui suaminya sudah dalam keadaan koma setelah berada di rumah sakit Bayangkara. Istri pelaku berharap kasus ini dapat diunggap hingga tak ada lagi korban main hakim sendiri. Inginnya di rumah sakit bayangkara, biar jangan ada korban seperti suami saya lagi, agar jai-jai sekum di Indonesia ini harus kuat. Jangan ada korban, istilahnya berpilih kasih atau main hakim sendiri. Sementara Polres Teping Tinggi yang dikonfirmasi belum bersedia memberi keterangan. Keluarga berharap kasus penganyian itu dapat diusut tuntas. Dari Kota Teping Tinggi Sumatera Utara, Abdullah Sani melaporkan.